Suplai magma dari perut bumi ke Gunung Semeru terus meningkat. Kondisi ini mengakibatkan Gunung Semeru beberapa hari terakhir mengalami gempat remor harmonik. Akibatnya, Gunung Semeru kembali terjadi erupsi, Rabu sore, tanggal 9 November tahun 2022. Aktivitas erupsi itu ditandai dengan puncak Jonggring Saloko mengeluarkan magma. Material itu meluncur kecekungan gunung di arah sisi Tenggara. Bahkan, material itu mengeluarkan kepulan asap warna hitam saat meluncur ke permukaan lereng. Kemudian, gempa termonel itu gempa yang terjadi dalam perut bumi. Ya, jadi ada aktivitas magma yang naik permukaan. Suplai magma-nya meningkat? Ya, jadi dengan ada yang tremor itu utamati ada magma yang naik. Kemudian, dari situ atiran magma-nya memang bertambah. Sehingga, mungkin ada dorongan dari atas sampai ke sumber lidah lava. Jarak luncurnya berapa tadi? Kalau jalannya 4,5. 4,5. Itu masih dari zona aman ke pemukiman ya? Kalau aman, titik aman kita kan di radius pemukiman terdekan 9 kg di kamar aja. Tapi masih cukup aman. Tapi walaupun cukup aman kan memang harus nyanyi tingkat jelas padai yang tinggi. Kalau dampak yang sudah terlaporkan, apa sudah ada? Kalau dampaknya saya kira cukup kecil, karena itu masih sejauh, masih sejauh sekali. Kecil. Cuma yang berarti pas balik, nanti ketika ada curah hujan yang tinggi, tempatnya nanti ada panjangannya adalah lahar. Karena material itu kan sudah ada di hilir. Terima kasih telah menonton!